selamat siang siang kalau saya menyebut berdeka teman-teman menyebutin hashtagnya TPN ya berdeka oke terima kasih teman-teman sehari ini kita sebenarnya sudah review tentang apa TPN yang akan kita bela dalam sepanjang tahun ke akhir tahun nanti sampai November tapi izinkan saya mungkin menceritakan apa sih perubahan-perubahan apa sih keseruan-keseruan yang akan kita alami sepanjang tahun ini next next ya teman-teman kalau kita baca di media sosial di media online banyak yang mengeluh banyak yang mempertik tentang rendahnya kapasitas buru tapi pertanyaannya setelah mengeluh dapat apa ya kan emang kalau mengeluh kemudian kompetensinya meningkat emang kalau mengeluh kinerjanya meningkat enggak 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 banyak mengeluh tapi tidak ada inovasi yang diberikan pada guru-guru nah itu pengambatan kami sudah sepuluh tahun sebelas tahun yang lalu sehingga next teman-teman usantara hadir dengan inovasi membantu guru belajar membantu dengan apa dengan kegiatan yang terlepas sepanjang tahun dan yang paling terpenting berdampak nyata ya berkat TPN pula saya bisa menyaksikan saya bisa mendengar bagaimana guru-guru di daerah bagaimana guru-guru di sanggau melakukan diferensiasi bahkan sebelum era mas menteri dulu di daerah sudah berdiferensiasi berkat teman pendidik pusantara nah kita lihat apa sih perubahan yang terjadi karena teman pendidik pusantara next pernah merasakan ini enggak bintang pelatihan isinya teori melulu definisi indikator ciri tahap-tahap masih inget enggak? ya sifatnya satu arah dan selalu harus ahli yang berbicara kalau gelarnya enggak berderet enggak bisa enggak dapat kesempatan untuk berbicara atau melatih belajarnya pun secara individual bingung-bingung sendiri pusing-pusing sendiri next ini perubahan yang dibawa di TPN sepanjang 2014 sampai 2023 bukan ngomong tentang teori semata tetapi teori yang dipraktekan teori yang sudah diujicobakan sehingga kita bisa merasakannya prosesnya dua arah yang melekatkan prosesnya dua arah tidak hanya latihan tetapi juga berbagi praktek baik di TPN teman-teman saya mendengar cerita bagaimana guru berjuang untuk bisa jadi pembicara berjuang untuk melawan beroginya berjuang untuk melawan tidak percaya dirinya nekat dan berani untuk berbagi praktek baik itu di TPN belajarnya tidak hanya individual tapi juga dari dalam komunitas dari ahli boleh dari sesama guru boleh dari komunitas yang lain atau profesi yang lain boleh karena kita belajar dari siapa saja tidak harus ada titel-titelnya kebetulan tersai sama satu next nah tapi teman-teman kita akan masuk ke era baru ini kan tahun terakhir kan ya masuk ke pemerintahan baru kan maka kita juga perlu inovasi baru juga apa inovasi barunya kontennya bukan lagi teori yang dipraktekan konten-konten yang banyak yang tadi teman-teman sudah rasakan seharian adalah konten situasi nyata untuk diselesaikan cerita sermat situasi nyata untuk diselesaikan misi belajar situasi nyata untuk diselesaikan ada yang main kartu juga gak ada main kartu pun juga situasi nyata untuk diselesaikan itu nanti yang akan banyak mewarnai sampai beberapa tahun ke depan bukan lagi teori yang dipraktekan tapi situasi real kenapa ya situasi itu yang kita hadapi jadi ayo bergotong royong untuk dilaksikan situasi tersebut bergotong royong untuk ide untuk praktek baik dengan berbagai cara lebih bersifat interaktif jauh lebih interaktif tidak hanya berbagi praktek baik tapi lebih berinteraksi belajarnya individual dalam komunitas dan sebagai komunitas belajarnya juga macam-macam tadi sehari-hari kita sudah mengingatkan ada guru ada pejabat ya ada objekasi profesi tapi juga ada murid ya jadi sepanjang tahun ini kita akan lebih banyak mendorong murid-murid untuk menjadi narasumber buat buru-buru tidak gengsi kan karena kita belajar dari siapa siapa saja next nah pertanyaannya kemudian apa ada pergiatan guru belajar untuk mengetahui dan meningkatkan level kompetensinya yang interaktif dan peninan next tahun lalu kita sudah memperkenalkan cerdas remat tahun ini cerdas remat akan lebih seru lagi next kenapa sih ada cerdas remat sekarang ini teman-teman banyak program pelatihan tetapi hampir tidak ada program untuk membantu guru untuk mengetahui level kompetensinya padahal kalau kita tidak tahu level kita dimana kita pasti kebingungan meningkat kayaknya mau kemana kalau kita tidak tahu titik berangkat maka kita akan musik titik kunjuannya kalau pun ada kegiatan untuk mengetahui level kompetensi biasanya serius dan beresiko contoh uji kompetensi kenaikan jabatan ya kan ada sih tapi kalau mengikut itu langsung menentukan nasib kan naik atau tidak naik karena itu kita adakan jendak semat tujuannya apa tujuannya agar belajar pengembangan kompetensi tidak lagi sendirian karena jendak semat formatnya adalah kelompok bingung tidak usah bingung sendirian pusing tidak usah pusing sendirian ada banyak materinya bisa dibandingkan belajar kembali ada dua level teman-teman untuk siapanya yang tahun ini kita akan memperkenalkan cedah cermat guru buat guru buat kepala sekolah dan buat pengawas sekolah ada dua level level daerah itu seperti kalian menyelesaikan tanggangan soal-soal dalam bentuk situasi yang nyata penuh keseruan yang penuh santara kita nanti akan menyaksikan kelas debat guru terbanyak se-Indonesia jadi kalau kemarin yang debat cuma empat tim kalau debat cuma empat harapannya akhir tahun nanti di pucat yang debat 200 tim kenapa 200 tim karena kita sudah belajar dari 4 tim saja banyak sekali inset-inset yang kita dapatkan dengan 200 tim para peserta TPN bisa memilih mengikut debat yang mana debatnya siapa dan akan ada banyak sekali inset-inset yang didapatkan kenapa debat teman-teman debat itu salah satu metode pendidikan paling tradisional paling efektif tapi dilupakan apakah kita bicara pendidikan menang apakah kita bicara pendidikan Kristen apakah kita bicara pendidikan Islam semuanya mempunyai kebiasaan debat tapi sekarang sudah hilang kita maunya kompaan seragaman baru satu pendapat satu arah seperti bebek sekarang kita perkenalkan lagi debat dan ada banyak sekali software yang dipajari di debat ini next nah ini juga saya dengar banyak keluhan dari komunitas belajar Pak apa terjadanya kombel masa pelatihan lagi masa membagi praktek baik lagi bosun Pak kalau dua bulan sekali atau setengah tahun sekali membagi praktek baik mungkin masih seru tapi kalau diulang ulang setiap bulan setiap minggu aduh kan bosun juga nah itu langsung kemudian kita mengelahkan next kartu aktifasi komunitas belajar tadi satu seri nanti setiap bulan akan keluar seri-seri yang lain seri manajemen kelas seri disemin positif seri diferensiasi next jadi dengan kartu ini kombol tidak lagi tergantung pada narasumber tanpa narasumber pun penggerak kombol bisa bikin aktivitas yang seru yang menenangkan untuk berbagai topik topiknya silahkan dipilih sendiri sesuai kebutuhan next kalau sudah ini oke oh ini murid pertanyaan bikinnya murid teman-teman jadi saat hari ini hampir semua kegiatan murid itu masih pakai paradigma lama penguasaan konten ya kan kalau lebih ada mata pelajaran padahal dengan trauma masih pembelajaran ukuran keberhasilan pendidikan kita bukan lagi pada penguasaan konten tapi pada peningkatan kompetensi dasar literasi numerasi dan karakter belum belum ada yang terbiat tanya sehingga seorang sekali bingung ini gimana kita terbesk terhadap murid-murid saya nah sekarang kita akan menghadirkan empower your challenge empower your challenge akan berupa tantangan buat murid-murid untuk mengetahui level kompetensi literasi dan numerasinya serta yang terpilih akan mendapatkan tantangan yang lebih mengantar mengerjakan projek dan penguasa burunya maupun muridnya akan didampingi akan didampingi mengerjakan projek yang projeknya nanti akan ditumpukan pada saat puncak TPR sehingga dengan ini prestasi sekolah bisa terjaga tapi semangat dengan informasi pembelajaran jangan sampai kita membuat informasi pembelajaran tapi kegiatan menurutnya ketinggalan zaman next nah ini tadi juga sudah diperkenalkan Pak topik-topik KPP topik-topik yang membeli itu apa sih dan ini sering berpusing maka kita memperkenalkan yang namanya misi belajar setiap minggu akan keluar misi belajar baru yang bisa dipilih kalau sudah selesaikan selesaikan tanda selesaikan misinya misi kalau belum ayo lakukan aksinya untuk menelesaikan misi tersebut ini untuk siapa ada guru berkarya kepala sekolah bahkan untuk binas pendidikan juga ada untuk yayasan pendidikan yang selasa juga ada dan juga untuk organisasi yang bergerak di bidang pendidikan nah setiap kami merasakan challenge peserta akan mendapatkan POI dan POI ini akan dijadikan dasar untuk siapa yang berhak tampil di puncak temu pendidik pusantara sebelumnya jadi kalau Bapak Ibu sebagai pengguna tombol silahkan pilih ini mana misi yang sesuai diskusikan sharing selesaikan next nah ada satu hal lagi teman-teman semua acara tadi kan untuk pendidikan jadi pertanyaannya ada enggak buat yang bukan pendidik bisa berkomendikusi dalam perubahan pendidikan ya karena kalau kita kerjakan sendiri teman-teman perubahan pendidikan kita yang pusing kita yang capek perubahannya belum terwujud jadi ini berarti perlu hubungan perlu keterlibatan dari yang teman-teman bukan pendidik oleh karena itu memperkenalkan sahabat guru belajar kita mengajak orang-orang silahkan kalau punya kenalan diajak untuk menjadi sahabat guru belajar yang isinya adalah memberikan beasiswa buat murid dan buat guru kenapa? karena meskipun sudah 78 tahun di Indonesia mereka masih ada 76.834 anak Indonesia yang untuk sekolah dan 76.000 itu banyak teman-teman yang disini kelihatan banyak tapi ini baru seribu yang tidak lanjut sepanat tadi 76.000 ya berarti 76 gedung kalau anak-anak itu dikumpulin itu pun ketika anak-anak bersekolah masih menghadapi resiko-resiko masih menghadapi resiko kekerasan masih menghadapi resiko lost learning dan segala macam itulah kemudian kita mengajak sahabat guru belajar untuk memberikan biasiswa kepada murid kepada guru jadi muridnya dapat gurunya juga dapat penggeraknya juga dapat jadi tiga level penggerak guru dan murid kenapa satu memastikan murid yang terbersekolah dan kedua dengan membantu guru dan penderahnya memastikan ketika bersekolah murid-murid dapat pembelajaran yang berkuat humanitas bukan cuma sekedar asal sekolah dan asal lanjutnya tapi gak tahu di sekolah mau ngapain mau main-main aja ya kita namanya seperti itu kita mau mereka memastikan mereka lanjut sekolah tapi juga lanjut belajar silahkan teman-teman boleh di selinggar car next kalau ada sahabat teman yang bukan guru ini bukan guru ya teman-teman ya untuk yang non-pendidik ya punya teman yang bukan non-pendidik tapi tertarik dan peduli pada pendidikan silahkan aja untuk bergabung menjadi sahabat guru belajar jadi semakin besar yang terlibat di sahabat guru belajar semakin besar kuat dukungan buat murid dan guru untuk lanjut belajar begitu next nah itu teman-teman pola belajar perubahan pola guru belajar dari sebelum TPN sepanjang TPN dan setelah TPN 2023 ini sampai ketemu di puncak pendidik Nusantara 11 Jakarta 1 dan Minggu 2 dan 3 November 2020 terima kasih terima kasih siang Assalamualaikum Waalaikumsalam Merdeka 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih